Kemarin ini kan rame banget cerita tentang Vicky Naki sama Dayana Tapi sebenernya siapa sih Dayana tuh? Kok bisa gitu tiba-tiba dari antah berantah melejit 2000 followers langsung 2 juta followers? Di video ini kita bakal bahas tentang fenomena bule yang manggung di tanah air Mulai dari siapa aja bule-bule lainnya sampai ke hipotesis dari pertanyaan Kenapa mereka bisa melejit? Bareng gue Amaro Juna hanya di Podcast Bumi Merah Sebenernya wajar sih ya kita ngeliat bule tuh kayaknya kesenangan gitu kan Karena dulu juga gue waktu SD ada study tour ke Dufan gitu kan Waktu study tour ke Dufan ada bule juga terus mereka nyampak kita kita kayak kesenangan gitu kan Karena kita emang jarang ngeliat bule-bule gitu kan Berasa keseringan bermain sama pribumi Mungkin itu juga ya yang dirasain bule-bule ini Beberapa bule-bule yang akan kita bahas Yang pertama ada Audun Fitland Rostard Nah kalo Audun ini mungkin kalian gak kenal orangnya gak kenal namanya Tapi kalian seenggaknya ngedenger lah sama karyanya Dan gue agar respect sama Audun karena beneran dia bikin karya Gila kan Nasi Padang dibawain pake lagu Terus Irkeci dan yang nyanyiin orang bule Itu kan karya yang fenomena gitu Maksudnya jarang ada bule nyanyiin Padang Dan menurut gue ini lebih layak dapet spotlight ketimbang si Dayana-Dayana tadi Jadi kebayang juga tuh kalo misalnya Di warung makan Nasi Padang Dibawainnya lagu-lagu kayak gini gitu Jadi kayaknya makan akan lebih dapet perasaan Nah si Audun ini ternyata memang jatuh cinta sama Masih Padang sob Makanya sampe nyiptain lagu yang judulnya Nasi Padang itu sendiri gitu Dan kalo diliat Buset Ini bukan sekedar rekaman-rekaman doang Tapi memang audio sama videonya punya kualitas Karena memang kalo diterusurin nih Sobat Bumi Si Audun Kvitland ini dia bekerja di sebuah studio musik Yang namanya Ambold Studio Dan Ambold ini kalo di Indonesia kan dipake buat kesel kan ya Ya Ambold gitu ya Ya ampun Nah jadi si Audun ini pertama kali jatuh cinta sama Nasi Padang Gara-gara waktu dia ke Indonesia selama 3 minggu Sama temen-temennya ini iseng pas mau balik nih di hari terakhir Dia ngerasa aduh pengen nyobain nih si Nasi Padang rasanya kayak gimana Ketika dia rasain Nasi Padang Kayaknya dia langsung jatuh cinta di tempat Bahkan dia bilang Kalo Nasi Padang ini adalah orang Gue bakal nikahin si Nasi Padang Dan si Audun ini ternyata berasal dari negara Norwegia Yang jauh di Eropa Kenapa Norwegia dan jauh di Eropa? Karena kalo yang deket di Indonesia bukan Norwegia Tapi Nurwidia Nah cintanya si Audun ini sampai sekarang bahkan kerasa untuk si Nasi Padang Bisa diliat dari kasusnya dia dulu pernah marahin jurinya Masterchef Walaupun gak secara langsung Karena waktu itu si juri Masterchefnya ini pernah mengeliminasi salah satu pesertanya Karena dia masak rendang yang dikomentari adalah Rendang ini harusnya crispy Sontak lah si Audun ini marah Karena ya kenapa rendang kok harusnya crispy? Mungkin yang dimaksud safenya adalah Sabana bukan rendang Jadi berbeda jauh Berbeda jauh kan Kalo crispy mau bukan rendang Crispy itu yang lain Aduh kurang itu ya Nah kalo yang sekarang ini bule yang nama sama karyanya sama-sama terkenal Dia adalah Jonathan Armstrong Mungkin beberapa temen-temen agak kurang familiar sama nama Jonathan Armstrong Karena sebenernya nama beken atau nama panggungnya adalah Jono Gugun Blue Shelter Yap dia basis dari Gugun Blue Shelter Dan awalnya tuh dia berasal dari London Yang akhirnya pindah ke Aceh Gada-gada diajak temennya Nah di Aceh ini si Jono Ngerasain suka sama buddha Indonesia Bahkan kesukaannya tersebut Sampai bikin dia berpindah agama menjadi muslim Sampai kini di tahun 2004 tuh Dia dapet tawaran untuk Masuk ke Gugun Blue Shelter tadi Nah di Gugun Blue Shelter itulah Dia punya karir yang menaik 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 Sampai akhirnya jadi sebuah loncatan untuk menjadi host di acara musik di televisi Indonesia Dan si Jono ini mungkin temen-temen tau kan ya Dia nikah juga sama orang Indonesia asli gitu kan Sama namanya Fauzia Dan dari Fauzia ini dia punya anak namanya Thomas dan Toby gitu kan Toby Maguire Tapi Toby Maguire sama pemain film Nah tapi dia sempat punya kontroversi Karena di tahun 2014 Dia ternyata menceraikan si Fauzia Yang mau nemenin Jono dari karirnya masih 0 sampai akhirnya melesat Parahnya lagi nih mungkin buat beberapa netizen yang mau julir Jono ini akhirnya di 2016 Ketika sudah cerai 2 tahun Dia menikah lagi Sama yang namanya Ika Citrasari Dan beliau Beliau Dia adalah asisten Jono waktu dulu Jadi buat netizen-netizen julid Mungkin kalau dulu ada lambeturah ini Jono juga bisa ngalahin apa ya tuh penyanyi yang Gak suka gelai gitu Itu tuh antara gelai apa gelai Nah kabarnya justru gara-gara itu udah mulai kontroversi Terus Jono agak hilang dari permukaan di televisi Jono sekarang tinggal Di Sulawesi barang istri barunya dan 2 anak lainnya Dan Jono juga katanya udah keluar dari si gubun blue shelter Tapi Jono ini dikabarkan juga masih sering bareng-bareng sama Once Dewa 19 Untuk ya ngikut-ngikut proyek-proyeknya Tapi ya kalau urusan kontroversi ya balikin lagi lah ke Sobat Bumi Untuk nilai Jono seperti apa Karena itu mungkin urusan pribadi ya Tapi kalau yang bisa dibilang rame juga dan udah lama Selain itu ada bule lainnya Yang kali ini adalah perempuan Dan mungkin teman-teman agak teringat dengan beberapa karyanya Dia adalah Sasha Stevenson Ada yang ingat? Mungkin teman-teman bakal lebih ingat kalau ngeliat videonya dia yang bilang Nah si Sasha ini ternyata dari lahir Dari kecil udah jadi nomaden Pindah-pindah ke beberapa tempat Salah satunya dia pernah di Jamaika Nah disana itu ketika balik ke Kanada Dia dapet tawaran untuk jadi guru bahasa Inggris Berangkat lah dia jadi guru bahasa Inggris untuk ke Jakarta Di Indonesia Dan akhirnya sampai sekarang lah Ketika udah di Indonesia Dia akhirnya bertahan sampai sekarang Udah 10 tahunan dia ada di Indonesia Dan karirnya itu cukup terbilang melesat Karena dia udah sempat tampil di OVJ Bahkan di Comic 8 Sebuah film tuh Comic 8 yang isinya para stand-up komedian Terus juga jadi cameo di film Masa Lembo Jadi kalau di perfilman Sasha Stevenson ini udah punya nama lah ya Sampai akhirnya sekarang dia fokus juga untuk ngembangin channel Youtubenya Nah untuk si yang tadi Dibedog si aku Aing Di channel Youtubenya juga ada Jadi itu salah satu video yang paling terkenal di channel videonya Nah selain tadi yang dibedog si aku Aing Dibedog si aku Aing Si Sasha ini juga sempat menuai kontroversi Karena dia sempat nih bikin konten yang namanya seleb English Nah di konten seleb English ini dia ngomentarin banyak seleb Ya ngomentarin banyak seleb sesuai judulnya Dan rame gitu Salah satunya yang paling rame tuh dulu sempat si Berbi Kumalasari Yang palanya sering dicopot Soalnya kan aduh pusing kepala Berbi Ya dicopot dulu kepala Nah abis itu dia ngomentarin karena si Berbi Kumalasari ini Waktu direkam di sebuah acara Dia bilangnya Setiap Indonesia ya Satu orang yang dihina sama satu negara Yes Setiap Indonesia ya semuanya ya Setiap Indonesia semuanya ya Bukan cuman seleb yang Berbi Kumalasari Tapi sekaliber Gita Wiryawan Oke ulangi Sekaliber Bapak Gita Wiryawan Yang dulunya jadi menteri di jaman SBY Juga ikut dikomentarin sama si Sasa ini Setiap kata itu like American 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 Kadang-kadang American banget Dan then tiba-tiba World Sebenernya bahasa Inggrisnya dia 11-12 sama Obama So let's listen to Obama say world So we can compare Buat gue pribadi Ngomentarin itu gak harus ngeliat siapa orang ya Tapi apa-apa konteksnya Jadi Kalau gue sih ada di sisi yang setuju sama Sasa Karena mungkin Ya ngomentarin ini Tujuannya adalah untuk ngedukasi Bukan untuk menjatuhkan si Orang yang bersangkutan Tapi lebih ke ngedukasi Oke nih yang dilakuin si A Kayaknya kurang tepat Yang baiknya pun kayak gini Dan Sasa pun sebenernya ngasih tau Pronouns yang benernya kayak gimana Atau bahkan kata kosa kata Dan grammar yang bener kayak gimana Di video tersebut Jadi buat gue pribadi yang nonton Videonya kayaknya itu sebenernya Positif-positif aja Jadi gak begitu kontroversi Nah kan si Sasa ini tinggalnya udah di Indonesia udah lama banget Walaupun aslinya Kanada Bahkan sampe ngajak orang tuanya Ngajak ke sana keluarganya juga Untuk dateng ke Indonesia Tapi yang berikut ini adalah bule Yang sebenernya gak bule-bule amat Karena dari kecil Dia udah di Indonesia Jadi udah Indonesia banget Dia adalah Jang Han Sol Atau yang dikenal dengan Korea Reomit Nah Reomit apa rumit dibaca Nanti kita akan bahas selanjutnya Tapi si Jang Han Sol ini Ternyata awalnya Lahir di kota Daegu Pada tanggal 8 Mei 1908 1994 Nah Dulu tuh dia tinggal disana dengan Kondisi ekonomi yang cukup Ya mapan lah Karena ternyata Ayahnya adalah seorang pebisnis Gitu Tapi di tahun 1998 Itu kan lagi Chris Mon juga tuh Bisnis ayahnya bangkrut Sampai akhirnya dia harus pindah Kemana? Kemalang Gitu Jadi mungkin dengan Aduh kita mau pindah nih Dengan bisnisnya yang bangkrut Kita lagi malang Kemana ya Aduh Ah lagi malang Kemalang deh gitu Sampai akhirnya Kemalang Tapi ini mah cocokologi gue doang Jangan disangkut pautin Ntar malah jadi rame Nah Waktu dia pindah ke Malang Gitu kan Dia akhirnya Ngerasa Wah Gue harus buat sesuatu di Indonesia Dan bikin itu tuh Channelnya ketika dia cuman pengen Jadiin sebuah resum Untuk Melamar pekerjaan Gitu Tapi karena dia sudah fasih Kan ternyata Udah beberapa tahun Dari umur 4 tahun di Indonesia Dia fasih banget Akhirnya dia dijadiin tour guide Terus penerjemah bahasa Korea Indonesia juga Sampai akhirnya dulu tuh Buat temen-temen yang suka Acara-acara Korea Ada kan namanya running man Nah ketika running man di Yogyakarta Itu yang jadi translatornya adalah si Jang Han Sol ini Dan ketika dilihat Jang Han Sol ini Gue sendiri sih kalo ngeliatnya udah Wah ini Indonesia banget sih Karena Tidak ada kayak bule-bule lain gitu Kalo bule-bule lain kan ngomong Indonesia Sate Bakso Tapi kalo si Jang Han Sol ini udah ngomongnya Ya kayak gue gitu Udah Fluently lah Kalo kata orang Inggris mah ngomongnya Udah udah lancar banget Ngomong Indonesia Terus tiba-tiba Dia itu foto makanan ini Dan dikirimkan ke orang tuanya Aku tuh jujur takut banget Kayak eh aku ini pacarmu Tapi aku gak isah belingan yang enak Terus kamu tunjukin ke orang tuamu gitu Nah kali ini masuk ke bahasan Kenapa namanya Korea Reomit Awas tuh suka ketuker Reomit jadi Roemit Karena sebenernya nih Dari nama tersebut Bisa keliatan Kalo Korea Itu berasal dari Ya nama asalnya Negara beliau gitu kan Korea Tapi kalo Reomitnya Itu berasal dari Kata Timoyer Kata Timur yang sebenernya merujuk sama Dia yang tinggal di Jawa Timur Gitu Timoyer Terus dibalik jadi Roemit Eh Re Reomit tuh Kan gue jadi ikut Rimut Eh Rimut Gue jadi ikutan Rumit Gue jadi ikutan Rumit Gara-gara ini Nah tapi kenapa si Jang Hansol ini bisa terkenal Jadi si Jang Hansol ini bisa terkenal Karena Di awalnya Di tahun 2016 Ketika dia ngeliat Ada video orang Korea Yang ngomong Indonesia Terus si Jang Hansol ini Ngerasa kayak Waduh Kayaknya gue sebenernya lebih bisa nih Yang kayak gini-gini Karena gue Fasih Berbahasa Indonesia Gitu Gak kayak orang Korea lain yang Bikin video Indonesia-Indonesia kan gitu kan Sudah makan Kalo tidak makan Kita tidak bisa Berangkat Gitu kan Nah sih Kalo si Jang Hansol ini kayaknya udah fasih banget Selamat makan Karo Tuh kan Karo Jawa Kalo gak makan Kita gak bisa berangkat Gitu Jadi dari situlah Dia melejit Sampai akhirnya dulu Ada Ya disebutnya Ride the wave lah ya Jadi dia memanfaatkan momentum Ketika ada berita Kapal Anak buah kapal Dari WNI kita Yang di Busan Ketemunya tuh Bermasalah lah Karena ada eksploitasi Nah si Jang Hansol ini Mengangkat berita tersebut Jadi waktu berita ini naik Aku udah lihat Terus ada juga yang email aku Bilang Masan Sol ini Tolong diberitakan Karena berita ini Belum sampai Di Indonesia Jadi lebih Keliatan ada dari situ Orang-orang jadi lirik Si Jang Hansol Siapa sih Jang Hansol Jang Hansol Sampai akhirnya Dia Dengan konten-konten Yang berbahasa Indonesia Korea tersebut Sekarang udah mencapai 4,29 Juta Subscriber Dan karyanya Jang Hansol Menurut gue Masih ada Miripnya sama Yang dilakuin sama Sese Stevenson Sasa Sese itu kan Nah si Sese Stevenson Bedanya Dia melakukan edukasinya Agar to the point Gitu kan Sedangkan Jang Hansol Tidak Menyinggung pihak lain Segala macem Jadi Tujuannya sama-sama Mengedukasi dan gue suka Cuman mungkin Caranya nih Ada beberapa Sobat Bumi yang lebih suka Ke Sasa Stevenson Cara mengajarkannya Ada juga yang Lebih suka ke Jang Hansol Nah sampai akhirnya Yang terakhir Bule yang satu ini Yang kemarin lagi rame Tidak lain dan tidak bukan Adalah Dayana dan Vicky Naki Nah untuk yang ini kan Kayaknya lagi Wah rame banget gitu Dan Gue sebenernya cukup Bosen gak dengernya Tapi digodok terus kan Dayana dan Vicky Naki Awalnya Si Vicky Naki ini kan Seperti yang temen-temen tau Dia bikin Kanal Youtube Dan reaksinya adalah Dia ngobrol sama orang Luar Di Omet TV Untuk Dia ngegombal-gombalin Dan ketemukan si Dayana Dari hal tersebut Gitu Tapi sampai akhirnya Sekarang tuh Dayana Gara-gara Ada Dia bilang di videonya Iya Vicky Naki Kamu adalah lelaki tertampan Indonesia yang pernah saya lihat Gitu kan Sampai akhirnya terjadi drama Gitu kan Orang-orang ngeliat gitu Wah rame-rame Dan si Dayana kayaknya cantik banget Cantik banget Ayo Vicky Naki aku mendukung kamu Sama Dayana Rame lah akhirnya Rame Followersnya naik Sampai 2 juta Gitu kan Dan akhirnya Dayana sekarang juga jadi salah satu Selebram mungkin ya Disana Dan udah verified loh Instagramnya Nah gara-gara Dia dapet 2 juta Followers dalam waktu yang singkat Si Vicky Naki ini agak khawatir Karena takutnya orang Indonesia Ya biasa lah ya Netizen Indonesia kan Uh Internet warriornya kenceng-kenceng Takutnya dibully gitu kan Tapi Si Dayana sendiri bilang Bahwa orang Indonesia Nggak kok baik-baik Dan sopan-sopan Sampai akhirnya Sekarang rame lagi kemarin tuh Si Dayana ternyata Jadi kacang yang lupa kulitnya gitu Karena dia tiba-tiba Bikin sebuah video Kalau aku tuh nggak butuh Orang Indonesia Karena aku juga disini Bakal jadi artis gitu kan Segala macem Itulah Yang bikin kacang lupa kulitnya Dan orang Indonesia kan nggak terima Dia dibikin terkenal sama orang Indonesia Tapi kok dia yang Merusak 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 si hubungannya Sama orang Indonesia Dari situ Barulah Terjadi lagi followersnya Dari 2 juta Turun Saya lihat Dari 2 juta Jadi 1,7 Terus sekarang ada di titik 1,3 Ada orang tuh iseng-iseng Biasa netizen Ngecek Ternyata 1,3 pun Banyak followers-followersnya Yang dia beli ternyata Karena pas dilihat Akunnya bodong Akunnya bodong Gitu Hmm Dasar Orang baru terkenal tuh gitu tuh Jadi Masih Kaget Tiba-tiba Star syndrome Terus lah Star syndrome Dan akhirnya Melakukan segala cara Untuk Bisa tetap dapat followers Jadi kelihatan kan Kalau orang Indonesia ini Dampaknya gede banget Apalagi Netizen Di internetnya gitu Cuman Bule aja Untuk ngerasa Si Vicky Naki Sebagai orang tertampan Di Indonesia Dan bikin drama-drama Bisa tiba-tiba Naik 2 juta followers Terus dia punya Akun yang verified Jadi bisa kelihatan kan Kalau sebenarnya Orang Indonesia ini Powerful gitu Bisa bikin Bule-bule tadi yang udah gue sebutin Terkenal dalam waktu Yang cukup singkat gitu Kenapa alasannya bisa kayak gitu Banyak sih orang yang berspekulasi Mungkin gitu kan Kita karena dulu negara jajahan Dan kita terlalu Di bawah Ngelihat orang Yang di atas tuh Biasanya orang kulit putih Bule-bule Jadi sampai sekarang Katanya nih Banyak orang yang bilang Kita jadi punya Mental Dijajah Sehingga ketika kita Ngelihat bule dikit Ngomong Indonesia Wah kita tepuk tangan Weh Seru-seru Segala macem Sampai akhirnya Mereka yang sebenarnya mungkin Di kota asalnya juga gak Berprestasi-berprestasi amat Tapi akhirnya dia jadi Clickbait ke orang Indonesia Dan bikin Namanya Tenor di Indonesia Hmm Tinggal pilihan nih Di Sobat Bumi Bule yang mana nih Yang mau kalian kasih panggung Yang beneran ngasih edukasi Dan bermanfaat Buat Sobat Bumi Atau bahkan yang cuman Sekedar drama Terima kasih udah nonton video ini Dan jangan lupa Buat di like Comment And subscribe Dan di Instagram Di follow tuh Ada At BumiMerah.id Gue Amaro Juna Sampai jumpa Di episode berikutnya Bye Selegram mungkin ya Disana Dan Udah verified loh Instagramnya Eh coba dong Cek lagi bisik Gak verified orang salah Nah tiba-tiba Dapet 2 juta followers Ini Fakinaki Awalnya agak khawatir Karena takut Banyak orang Indonesia Ngebully Tadi Fakinaki ya Fucky Fucky-noki Podcast Bumi Merah kali ini Gue Amaro Juna Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kok jadi penutuannya gitu Pilihannya tetep ada di Bumi Sobat Pilihannya tetep Pilihannya tetep Pilihannya tetep ada di Sobat Bumi Pilihannya tetep ada di Bumi Sobat Bumi Sobat Bumi Sobat K